Ratusan masa dari salah satu perguruan silat di Madiun menyerang salah satu pademokan pencah silat Selasa Dinihari. Dalam kejadian ini, sebuah mobil patroli milik polisi rusak akibat terkena lemparan batu. Bentrok antar kelompok perguruan silat ini terjadi di desa Buduran, Kecamatan Won Asri, Kabupaten Madiun pada Selasa Dinihari. Dengan mengendari sepeda motor, ratusan masa pesilat konvey di jalan sabil mengeber gas sepeda motor. Tak lama kemudian terjadi pelemparan batu ke arah sebuah pademokan silat. Akibat kerusuhan ini, kacam mobil patroli milik polisi pecah terkena lemparan batu. Diduga kerusuhan terjadi akibat buntut dari perselisihan antar pesilat di Surabaya beberapa waktu lalu. Sekelompok masa yang menaruh dedam mendatangi salah satu pademokan perguruan silat di desa Buduran dan melempari pademokan tersebut dengan batu. Masa baru membubarkan diri setelah aparat kepolisian dan TNI datang ke pademokan untuk menghalau masa. Ada sekelompok orang yang melewati pademokan tersebut melakukan peremparan. Untuk korban tidak ada, karena saat kejadian anggota kami sudah ada di sana, mengamalkan ketigatan di dalam pademokan tersebut. Jadi langsung dihalau dan juga langsung selesai tidak ada korban jiwa maupun korban nangis. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas menghibau warga untuk tertib saat menggelar kegiatan pencaksilan. Apalagi saat ini sudah mendekati pemilu 2024. Inantahari, Madiun